Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sekalian dan saudara sekalian Di pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk pagi ini Biarlah semua yang kami dengar Menjadi berkat bagi semua pendengar kami Khususnya akan menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi Terima kasih Tuhan Kau berkati persekutuan kami ini Kami serahkan ke dalam tanganmu Dan mohon berkati mulut hambamu ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Amen Saudara sekalian Jika kita Membayangkan Seluruh kehidupan kita Memang belum lengkap sih Hidup kita ini belum lengkap Sebagian mungkin sudah mencapai Agak ke ujung Sebagian lagi mungkin masih separuh Dan sebagainya ya Jadi Coba kita bayangkan baik-baik Kita ulangi lagi Kita review hidup kita ini Sehingga apa? Sehingga kita bisa Memperoleh gambar besar kehidupan ini Jangan sampai kita hidup tidak mengerti Tidak bisa melihat the big picture-nya gitu Nah Ini yang paling penting sebenarnya hidup itu Coba kita bayangkan dulu kita lahir Ada yang masih ingat gak disini Bagaimana kita lahir Dilahirkan Pasti tidak ada Kalau ingat pasti serem juga ya Bayi keluar Terus kita masih bayi gitu Pasti gak ada yang ingat Tetapi ada baiknya kita merenungkan Dulu waktu kita lahir Kita tidak bisa apa-apa Mata kita terbuka Tapi tidak bisa melihat Di hari-hari pertama itu Melihat saja harus belajar Bisanya kita hanya merepotkan orang tua Harus diganti popoknya Harus disusui Tapi orang tua Meskipun direpotkan Senang Kenapa sang baby ini lucu Jangan sampai Sudah besar Sudah tua malah gak lucu Dan jahat lagi Nyebelin Ya Ingat dulu Masih bayi itu lucu Gak punya Kesombongan sama sekali Gak bisa apa-apa Bahkan Yang dibutuhkan Hanyalah Kasih dari orang tuanya Perlindungan Pelukan Gendongan ibunya Kalau masih bayi itu Digendong langsung tenang Nangis digendong langsung tenang Saya gak tahu apakah Bapak ibu Bisa merasakan itu Bagaimana kita tenangnya Dalam pelukan Seseorang Merasa Dilindungi Kalau tidak bisa Silahkan bayangkan dulu ya Sebab seseorang yang tidak bisa Merasakan itu Dia tidak bisa merasakan Kasihnya Tuhan Tuhan berkata Aku menggendongmu Sampai hari tuamu Sampai putih Rambutmu Kalau kita digendong Tuhan Tenang kita Seperti seorang bayi Digendong ibunya Kita akan merasa Tenang gitu Apalagi yang kita khawatirkan Sebenarnya kita bisa belajar Dari Masa kecil kita itu Sudah besar Hilang Ketulusannya Hilang Perasaan itu Yang tulus itu Perasaan kasihnya Jadi hilang Banyak orang Ketika membesar Cintanya menjadi Dingin Ini Tragedi sebenarnya Ironi Sang ibu Menyusui anaknya Anaknya Menyusui sambil Merasa tenang Dalam perlindungan Dan cintanya Sang ibu Ya Itulah sebenarnya Yang dibutuhkan oleh manusia Umurnya Berapapun Yaitu Cinta kasih Dan Perlindungan Siapa yang bisa Melindungi kita Mengasih kita Dengan begitu Selama-lamanya Tidak ada Kecuali Tuhan Bagaimana Kita bisa Menghayati hal itu Kalau kita Tidak mau Mendekat Kepada Tuhan Banyak orang Ke gereja Hanya dalam Rangkah Ingin Diberkati Kasih Persepuluhan Pun ingin Dibalikin Lagi Dibalas Seratus Kali Yang Begitu itu Bertransaksi Sama Tuhan Bukan Barelasi Bukan Berhubungan Antara Bapak Dan Anak Itu Antara Pembeli Dan Penjual Banyak orang Tidak merasakan Hal itu Itulah sebabnya Orang tidak bisa Merasakan Perlindungan Tuhan Balas Tuhan Aku Klaim Janjimu Tidak bisa Merasakan Ketulusan Itu Tidak Tulus Sebab Cinta itu Tidak Menuntut Kalau Seorang suami Cinta Istrinya Pasti Ia Tidak Menuntut Istrinya Harus Begini Begitu Sebaliknya Ia akan Memberikan Kebahagiaan Buat Istrinya Itulah Sebabnya Kalau kita Memberikan Bimbingan Peranikah Tujuan Menikah Itu Bukan Mencari Kebahagiaan Tapi Memberikan Kebahagiaan Tujuan Hidup Kita Memberikan Bukan Mengambil To Give Not Only To Take Harus Memberi Makanya Kalimat Tuhan Istrus Menjadi Jelas Kalau kita Mengerti Hal Ini Jadilah Garam Dan Terang Itu Memberi Garam Itu Memberi Rasa Terang Itu Memberi Terang Terhadap Sekelilingnya Ya Jadi Mari kita Belajar Dari Penelusuran Hidup Kita Dulu Sehingga Kita Bisa Lihat Gambar Besarnya Nanti Ya Oke Ketika Kecil Kita Masih Belum Mengerti Kasihnya Tuhan Tapi Kita Mengerti Kasihnya Ibu Dari Orang Tua Kita Orang Tua Ada Dua Macam Kalau Orang Tua Mengerti Ia akan Mendidik Anaknya Itu Di Dalam Tuhan Kalau Orang Tua Tidak Mengerti Belum Mengerti Ia tetap Mendidik Anaknya Sebaik Baiknya Nggak Ada Orang Tua Pengen Mendidik Anaknya Jadi Teroris Ia Ingin Anaknya Sebaik Baiknya Nah Begitu Cuma Sayang Usaha Sebaik Baiknya Itu Tidak Akan Jadi Baik Baiknya Hanya Sementara Tapi Kalau Dari Kecil Diajarkan Terus Takut Akan Tuhan Maka Itu Sangat Kuat Kalau Ia Ada Di Lingkungan Dunia Yang Jahat Ia Tidak Akan Terpengaruh Karena Fondasinya Adalah Tuhan Itulah Sebabnya Alkitab Berkata Dalam Kitab Ulangan Didiklah Anakmu Sewaktu Engkau Berdiri Duduk Sewaktu Engkau Berbaring Berulang Ulang Terus Kita harus Didik Anak Kita Termasuk Mendidik Kita Sendiri Apa Yang Dididik Menurut Kitab Ulangan Itu Taruh Itu Ikat Itu Di Dahimu Taruh Itu Di Lengan Tangan Mu Hari Ini Diartikan Cip Barkut Vaksin Ngawur Dunia Ini Banyak Orang Yang Ngawur Tidak Takut Tuhan Itu Maksudnya Taruh Di Dahimu Jangan Lupa Pikirkan Terus Renungkan Kebenaran Itu Kalau Kita Baca Kitab Ulangan Itu Kita Kan Tahu Itu Adalah Ajaran Yang Utama Hukum Yang Terutama Tuhan Kita Itu Alah Kita Itu Satu Esa Dia Bukan Yang Lain Jangan Kamu Punya Ilah Lain Di Hadapanku Itu Sebenarnya Intinya Kamu Harus Menyembah Aku Saja Kamu Jangan Punya Idola Lain Ulang Ulang Itu Ke Anakmu Supaya Hidupnya Itu Terarah Dengan Benar Termasuk Diri Sendiri Harus Diulang Ulang Terus Kapan Bukan Cuma Hari Minggu Dimanapun Kapanpun Dalam Segala Hal Diulang Ulang Terus Sehingga Kita Hidup Berjaga Jaga Dan Hidup Tidak Akan Menyimpang Ke Kiri Dan Ke Kanan Ya Sayang Sekali Banyak Orang Tua Dulu Mendidik Anaknya Tidak Demikian Ya Sudah Yang Lewat Kita Tidak Bisa Rubah Tapi Yang Masa Depan Belum Terjadi Mari Kita Didik Diri Kita Sendiri Dan Juga Semua Orang Yang Masih Bisa Didik Supaya Kita Tahu Bahwa Kita Harus Mengasih Tuhan Allah Kita Dengan Segenap Hati Segenap Pikiran Segenap Akal Budi Segenap Kekuatan Segenap Semua Yang Ada Pada Kita Apa Itu Harta Waktu Kepandaian Dan Lain Semuanya Itulah Yang Disebut Talenta Talenta Itu Bukan Bakat Atau Gift Bukan Talenta Itu Adalah Modal Yang Diberikan Tuhan Kepada Sang Hamba Talenta Itu Adalah Semua Hal Yang Melekat Pada Kita Itu Yang Diberikan Tuhan Harus Digunakan Untuk Kemuliaan Tuhan Itulah Hamba Yang Baik Kalau Hamba Yang Jahat Tidak Begitu Nah Lalu Waktu Berjalan Terus Dulu Kecil Menjadi Balita Suka Bermain Suka Belajar Polos Tulus Mulai Sekolah Butuh Biaya Orang Tuanya Harus Bekerja Keras Mengeluarkan Biaya Harus Mendidik Anaknya Di Jaman Online Begini Sang Mama Harus Duduk Di Sampingnya Terus Mendampingi Ya Ini Kehidupan Memang Begini Nah Setelah Ia Remaja Ada Perubahan Banyak Yang Mulai Bergaul Dengan Teman Temannya Yang Mulai Bandel Berani Melawan Orang Tuanya Kalau Tidak Dididik Takut Tuhan Dididik Baik Saja Enggak Cukup Dia Berani Melawan Orang Tuanya Yang Enggak Punya Pengertian Karena Masih Remaja Berangsur Lagi Pemuda Pemudi Mulai Pacaran Lagi Mencari Jati Diri Banyak Persoalan Timbul Di masa Masa Itu Dewasa Menikah Punya Anak Mulai Mengalami Masalah Ekonomi Keluarga Kesehatan Macem Macem Hidup 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 Mulai Mendengar Dari Kiri Kanan Hoax Apalagi Dengan Media Sosial Zaman Sekarang Banyak Sekali Yang Beredar Itu Hoax Sebenarnya Meskipun Yang Bicara Pendeta Banyak Yang Ngabarkan Hoax Tidak Berdasarkan Fakta Dan Alkitab Hoax Kan Ada Yang Berkata Begini Aku Mendengar Suara Tuhan Jangan Mau Divaksin Sudara Itu Bukan Mendengar Suara Tuhan Dia Mendengar Suara Setan Itu Sebenarnya Dunia Dalam Bahaya Bukannya Kita Menjadi Berkat Malah Menghalang Halangi Malah Ngarang Mendengar Suara Tuhan Ya Saya Sudah Divaksin Tiga Kali Apakah Saya Jadi Antikris Tidak Kebenaran Itu Sesuai Fakta Jangan Kalian Semua Jangan Mau Dibohongin Dengan Nabi Nabi Palsu Ya Hidup Cuma Sekali Ingat Berulang Ulang Kebenaran Mau Diarahkan Kemana Hidup Kita Ini Mulai Mendengar Ajaran Ajaran Yang Tidak Alkitab Yang Mistis Dan Sebagainya Mulai Teracuni Itu Masa Masa Yang Rawan Makanya Sangat Prioritas Utama Adalah Mendidik Diri Kita Ini Dengan Firman Yang Benar Kalau Firman Tidak Benar Percuma Seluruh Hidup Ini Karena Hidup Ini Singkat Tidak Lama Lagi Ibu Ibu Semua Akan Menjadi Tua Saya Juga Tidak Lama Percaya Tidak Lama Lagi Akan Menjadi Tua Dan Sebagian Kalau Sudah Tua Masalahnya Ekonomi Masalahnya Kesepian Kesehatan Selalu Mulai Sepi Anak-anak Sudah Menikah Sudah Punya Rumah Sendiri Kesepian Dan Biasanya Kalau sudah Mulai Berumur Itu Merasa Sudah Benar Merasa Sudah Ah Kamu Siapa Masih muda Kasih Tahu Gitu Tidak Bisa Belajar Biasanya Orang Tua Orang Tua Itu Kaku Biasanya Makanya Kalau Orang Masih Bisa Mendengar Firman Begini Dimarah Marah Bagus Karena Kalau Tidak Siapa Yang Bisa Mengajar Bapak Ibu Yang Senior Tidak Ada Merasa Sudah Benar Tidak Bisa Diajar Lagi Kaku Padahal Sebentar Kemudian Kita Semua Mati Ya Jadi Kalau Kita Punya Pengertian Seperti Ini Kita Renungkan Baik-baik Kehidupan Kita Lalu Apa Yang harus Kita Lakukan Ingat Ya Hidup Kita Ditentukan Oleh Apa Yang Kita Dengar Dan Apa Yang Kita Lihat Ya Kalau Selama Ini Mendengar Yang Salah Melihat Yang Salah Jiwa Seseorang Diwarnai Oleh Kegelapan Makanya Kita Lihat Di Sekeliling Kita Banyak Orang Orang Yang Pikirannya Gelap Tidak Terang Padahal Hidup Ini Sebentar Lagi Berlalu Waktunya Singkat Alkitab Berkata Rata-rata 70 Tahun Sampai 80 Tahun Lah Sekarang Bapak Ibu Umurnya Berapa Tinggal Dikurangi Bukan Itu Pun Kalau Sampai Karena Seringkali Di Tengah Jalan Kena Penyakit Lalu Meninggal Ada Banyak Kenalan Kita Yang Kena COVID Hari-hari Berlalu Begitu Cepat Kita Harus Bertanya Loh Banyak Orang Tidak Suka Mendengar Sesuatu Yang Teguran Atau Tentang Kematian Tidak Suka Sukanya Dihibur Sukanya Haha Yang Menyenangkan Telinga Yang Tidak Membuat Kita Berjaga-jaga Itu Kebanyakan Makanya Sekali-sekali Cari Lagu Tentang Kematian Biar Kita Merenung Dengan Baik Ada Lagu Yang Begini Mungkin Bapak Ibu Jarang Yang Dengar Ini Kali Ada Tanya Dalam Gelitsah Di Hati Untuk Apa Aku Ada Di Bumi Ini Bak Uap Sekejap Bunga Rumput Pagi Yang Akan Layu Di Sore Hari Hidup Kita Itu Seperti Bunga Yang Di Pagi Hari Ngembang Sore Hari Sudah Layu Iya Malam Malam Kelam Padang Gersang Dan Tandusnya Cerita Tragis Kehidupan Manusia Dan Satu Persatu Mereka Yang Dicinta Berpulang Tak Kembali Lagi Saya Itu Sering Melayani Ibadah Penghiburan Tutup Peti Pemakaman Memang Hidup ini Seperti itu Itulah Keuntungannya Seorang Ambatuan Bisa melihat Pagi harinya Melayani Ada orang Melahirkan Ucapan syukur Siang sedikit Melayani Pernikahan Malamnya Jenguk Di ICU Besoknya Ibadah Penghiburan Besoknya Lagi Ibadah Pemakaman Satu Siklus Lengkap Terbayang Di mata Kita Ya Jadi Mari kita Renungkan Mulai Sekarang Ayo Direformasi Cara Hidup Kita Jangan Seperti Orang Dunia Ini Tuhan Hantarlah Langkahku Sebelum Usai Hariku Untuk Memahami Rencanamu Di Dalam Taman Hidupku Tuhan Celikan Batinku Untuk Untuk Mengerti Hatimu Agar Kutunaikan Semua Yang Bapak Ingini Agar Supaya Seluruh Hidupku Ini Menunaikan Seluruh Yang Tuhan Ingini Yang Bapak Ingini Mestinya Begitu Lawang Hidup Ini Tidak Lama Untuk Apa Mencari Hal-Hal Yang Fana Ya kan Bapak Ibu Jadi Jangan Kita Cari Barang-barang Yang Fana Hari-hari Akan Berlalu Begitu Saja Cepat Sekali Covid Tidak Berasa Sudah Dua Tahun Ya Umur Kita Tidak Berasa Sudah Nambah Dua Tahun Coba Bayangkan Cepat Sekali Hari-hari Hidup Datang Dan Berlalu Mari Kita Belajar Mari Kita Berjaga Perhatikan Bagaimana Engkau Hidup Jangan Seperti Orang Bobal Tapi Hendaklah Seperti Orang Yang Arif Bijaksana Yang Mengarahkan Hidupnya Supaya Bermakna Di Hadapan Tuhan Supaya Berkenan Bagi Tuhan Ya Coba Bapak Ibu Bayangkan Liriknya Dibayangkan Hari-hari Hidup Datang Dan Berlalu Bagaikan Deret Awan Yang Ditiup Angin Hatiku Bertanya Kau Berikan Jawabnya Mengapaku Disini Digembara Dunia Coba Bapak Ibu Bayangkan Mengapa Kita Ada Di Bumi Ini Yang Cuma Sebentar Hidupnya Seperti Seorang Pengembara Musafir Di Bumi Ini Cuma Mampir Sebentar Bayangkan Orang Yang Tidak Kenal Tuhan Yesus Saja Punya Filosofi Demikian Orang Jawa Itu Punya Filosofi Hidup Ini Cuma Mampir Sebentar Untuk Minum Setelah Itu Lewat Ini Filosofi Yang Luar Luar Biasa Apalagi Kita Mengenal Tuhan Hidup Kita Seperti Bunga Yang Mekar Di Pagi Hari Lalu Layu Di Sore Hari Kalau Kita Mengerti Hal Ini Merenungkan Hal Ini Maka Kita Akan Gentar Untuk Berbuat Dosa Maka Kita Akan Takut Kalau Hidup Kita Tidak Kita Arahkan Ke Yang Benar Ya Kau Buka Mataku Hati Dan Pengertianku Hidup Ini Tuh Mengabdi Bagimu Disingkat Hariku Hari 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 Kita Itu Singkat Oleh Sebab Itu Kaulah Tujuanku Indah Kerajaan Mu Di Ujung Jalanku Nampak Matahari Kehidupan Yang Tak Pernah Terbenam Di Ujung Hidup Kita Kita Akan Melihat Terang Yang Tak Pernah Padam Kita Akan Sampai Di Dunia Yang Tak Pernah Gelap Itulah Langit Yang Baru Bumi Yang Baru Bapak Ibu Sudara Sekalian Kita Bayangkan Hari Ini Kita Hidup Di Dalam Dunia Dengan Tatanan Atau Hukum Tabur Tuai Ingat Itu Apa Yang Kita Tabur Pasti Kita Tuai Dengan Hukum Sebab Akibat Ini Tidak Sama Dengan Karma Berbeda Meskipun Ada Kemiripannya Sehingga Kita Harus Belajar Bertanggung Jawab Apa Apa Yang Kita Tabur Itulah Yang Kita Tuai Galatia 6 Eh 7 Sampai 10 Nanti Dipaca Sendiri Ya Selama Kita Hidup Pun Kita Sudah Menuai Kalau Kita Hidup Sembarangan Makan Sembarangan Kita Akan Mudah Sakit Kalau Kita Sembrono Bisa Kecelakaan Kalau Kita Tidak Menyenangkan Orang-orang Menjauhi Kita Kalau Kita Jahat Dia Di Penjara Hukum Tabur Tue Apalagi Di Balik Kubur Jelas Hukum Tabur Tue Kalau Di Dunia Ini Seolah-olah Dunia Tidak Adil Aku Sudah Cari Tuhan Pak Tetapi Tetap Saja Sakit Tetap Kesulitan Seolah-olah Tidak Adil Tetapi Hitungannya Nanti Di Balik Kubur Hukum Tabur Tue Pasti Berlaku Nanti Dibaca 2 Korintus 5 Ayat 10 Oke Kita Baca Sekarang Saja 2 Korintus Pasal 5 Ayat 10 Sebab Kita Semua Harus Menghadap Tahta Pengadilan Kristus Supaya Setiap Orang Memperoleh Apa Yang Patut Diterimanya Sesuai Dengan Yang Dilakukannya Dalam Hidupnya Ini Baik Atau Jahat Artinya Apa Apa Saja Yang Kita Lakukan Harus Dipertanggungjawabkan Apa Saja Yang Kita Tabur Harus Dituai Itu Kita Hidup Di Dunia Yang Ada Tatananya Ada Hukumnya Tabur Tuai Ingat Itu Jadi Kalau Mau Sehat Jaga Kesehatan Kalau Mau Berkenan Sama Tuhan Belajarlah Firmannya Mengertilah Kehendaknya Lakukan Itu Pasti Tuhan Berkenan Tatananya Jelas Manusia Saja Yang Bandel Bebal Sudah Tahu Tapi Tidak Mau Melakukannya Kesempatan Hanya Satu Kali Selama Kita Hidup Ini Ibrani 9 Ayat 27 Coba Kita Baca Ibrani Fasal 9 Ayat 27 Dan Sama Seperti Manusia Ditetapkan Untuk Mati Hanya Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Dihakimi Setelah Mati Dimintai Pertanggungan Jawab Dihakimi Jadi Tidak Ada Reinkarnasi Sudara Tidak Ada Kesempatan Kedua Kesempatan Itu Satu Satunya Hidup Kita Ini Ya Nah Baiklah Kita Melihat Gambar Besarnya Kita Sekarang Ada Di Tahun 2022 Kita Menuju Masa Depan Kita Akan Menjadi Tua Dan Akhirnya Meninggal Dan Akhirnya Roh Kita Akan Pergi Ke Firdaus Kalau Tuhan Berkenan Kalau Tuhan Tidak Berkenan Akan Dibuang Ke Alam Maut Hades Selama Kita Hidup Ini Durasi Yang Kita Punya Ini Waktu Yang Kita Punya Kita Punya Keluarga Sebagian Belum Menikah Mencari Jodoh Ingat Tabur Tue Carilah Jodoh Yang Seiman Yang Mengerti Hidup Ini Untuk Apa Karena Pasangan Yang Gelap Dan Terang Tidak Bisa Bersatu Carilah Yang Sepadan Kalau Tidak Kau Akan Menuai Akibatnya Karena Banyak Orang Masih Muda Carinya Yang Penting Ganteng Yang Penting Cantik Yang Penting Kaya Jilaka Dia Nanti Kalau Cari Yang Tidak Takut Tuhan Karena Segala Sesuatu Itu Bukan Tentang Uang Tentang Karakter Tentang Hati Tentang Etitude Seseorang Perhatikan Itu Ajari Anak-anak Ada Tabur Tua Elona Kamu Jangan Sembarangan Cari Jodoh Ya Ketika Kita Hidup Kita Berkomunikasi Dengan Pasangan Hidup Orang Tua Anak Sesama Ingat Komunikasi Yang Benar Untuk Memuliakan Tuhan Suami-suami Yang Mendengar Kotbah Ini Bertobat Jangan Kasar Sama Istrimu Istri Dibentak-bentak Kau Pikir Saya Tidak Tahu Tidak Takut Tuhan Itu Istri-istri Bertobat Layani Suamimu Ya Sebab Apa yang Kita Lakukan Kita Tuai Jangan Sampai Menyesal Kemudian Komunikasi Yang Benar Gunakan Mulut Ini Untuk Memberkati Bukan Menyakiti Sesama Dalam Hidup Kita Bisa Saja Kita Ada Yang Mengalami Kesulitan Keuangan Bisa Tapi Ingat Kalau Karakter Kita Baik Sederhana Saja Ya Mungkin Tidak Harus Mengalami Kesulitan Hiduplah Dengan Semampunya Jangan Hidup Di luar Kemampuan Nanti Menabur Itu Menuai Masalah Banyak Orang Tidak Berani Hidup Sederhana Kalau Saya Dulu Tidak Punya Apa-apa Saya Tidak Apa-apain Tidak Punya Ya Sudah Tidak Usah Pengen Ini Pengen Itu Kalau Punya Banyak Jangan Pelit Sebab Kau Akan Menabur Pelit Menuai Ditolak Tuhan Juga Ingat Semua Yang Ada Pada Kita Itu Talenta Yang Harus Dipertanggungjawabkan Ya Ingat Semua Ini Mumpung Kita Melihat Gambar Besarnya Supaya Kita Tahu Bagaimana Harus Hidup Kedepan Jangan Seperti Orang Bebal Sudah Tahu Tapi Tidak Mau Melakukan Tidak Mau Bertobat Beberapa Diantara Kita Pasti Mengalami Gangguan Kesehatan Kita Harus Ingat Tubuh Kita Ini Memang Tidak Akan Kekal Pasti Mengalami Gangguan Kesehatan Siapapun Kita Tidak 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 Takut Dijalani Saja Bersama Tuhan Tuhan Menyertai Kita Tuhan Menggendong Kita Sampai Masa Tua Kita Dalam Keadaan Sehat Maupun Sakit Tidak Masalah Sakit Fisik Itu Tidak Masalah Diobati Saja Kalau Tidak Obatnya Sudah Menyerah Saja Sama Tuhan Tapi Yang Utama Sakit Jiwa Itu Sembuh Yang Saya Maksud Sakit Jiwa Bukanlah Gila Bukan Apa Yang Dipikirkan Tidak Sesuai Keinginan Tuhan Itu Sakit Jiwa Miring Harusnya Berpikir Seperti Ini Rancangan Tuhan Tapi Mikirnya Berbeda Nah Itu Sakit Jiwa Tanda Kutip Jadi Ingat 1 Korintus 10 Ayat 31 Baik Engkau Makan Minum Atau Melakukan Apa Saja Lakukan Untuk Tuhan Jadi Kedepan Itu Kita Harus Hidup Seperti Itu Ya Amin Ya Kalau Mengalami Masalah Jangan Ribut Antar Sesama Diselesaikan Baik-baik Kalau Masalahnya Tidak Ada Hubungan Dengan Keselamatan Ya Sudah Ngalah Saja Tapi Kalau Ada Hubungan Dengan Keselamatan Jangan Ngalah Tidak Boleh Kompromi Maksudnya Amin Ya Sementara Kita Hidup Ini Memiliki Berhala Engkau Jangan Sampai Hidup Memiliki Berhala Berhala Itu Tidak Berupa Patung Apa Saja Yang Di Dalam Pikiran Kita Dalam Hati Kita Prioritaskan Itulah Berhala Diprioritaskan Melebihi Prioritasnya Tuhan Itulah Berhala Yang Menghalangi Kita Mengalami Tuhan Itulah Berhala Berhala Itu Bisa Berupa Macam-macam Baik Fisik Maupun Non-fisik Kekayaan Bisa Jadi Berhala Bisa Jadi Berkat Tergantung Digunakan Untuk Apa Demikian Juga Yang lain Aset-aset Yang lain Kepandaian Kekuasaan Apa saja Bisa Jadi Berhala Tapi Bisa Juga Jadi Berkat Manusia Harus Memutuskan Untuk Apa Semuanya Ini Amin Sementara Itu Kita Berusaha Belajar Kebenaran Melakukannya Hidup Bersama Tuhan Takut Akan Tuhan Ingat Di sekeliling Kita Ada Setan Ada Roh Roh Jahat Kita Tidak Perlu Takut Ada Roh Kudus Yang Menemani Kita Roh Jahat Dan Setan Lah Yang Harus Takut Jadi Tidak Usah Takut Seandainya Lihat Setan Lewat Biarin Aja Anggap Aja Itu Binatang Buas Saja Gitu Tidak Perlu Takut Ya Amin Ya Ingat Di dalam Diri Kita Ada Roh Kudus Roh Kudus Yang Mengalir Dari Surga Dari Bapak Kita Di Surga Dari Tuhan Yesus Jadi Bapak Kita Di Surga Seperti Apa Kita Hidup Kesulitan Apa Yang Kita Punya Bagaimana Kita Merespon Yanugerah Tuhan Tahu Semuanya Disamping Itu Kita Punya Teman Teman Saudara Sahabat Pasangan Hidup Semuanya Itu Adalah Saksi Yang Menyaksikan Hidup Kita Kita Mengatakan Bahwa Kita Ikut Perlombaan Yang Diwajibkan Nah Saksi Saksinya Semua Itu Yang Kita Sebut Tadi Kita Ikut Perlombaan Dalam Hukum Tabur Tuai Bagaimana Kita Bisa Menyucikan Diri Kita Itu Sebenarnya Hidup Ini Cuma Satu Kali Mari Kita Hidup Kudus Tak Bercacat Tak Bercelah Mari Kita Jadi Garam Dan Terang Dunia Yang Menerangi Dunia Ini Kalau Ada Orang Sulit Kita Tolong Supaya Orang Itu Melihat Kebaikan Tuhan Dalam Diri Kita Supaya Orang Itu Bisa Merasakan Berkat Itu Nyata Supaya Orang Itu Bisa Melihat Anak Allah Itu Begini Bukannya Pelit Bukannya Egois Orang Yang Pelit Egois Itu Tidak Masuk Surga Sudah Pasti Ditolak Tuhan Kita Berkata Kristus Mati Supaya Kita Semua Tidak Hidup Untuk Diri Sendiri Melainkan Hidup Untuk Tuhan Itu Maksudnya Amin Ya Bapak Ibu Jadi Hidup Ini Harus Melihat Gambar Besarnya Oh Begitu Hidup Ini Baiklah Aku Menurut Tuhan Jangan Sampai Seperti Bangsa Israel Hosea 4 6 Umatku Binasa Karena Tidak Mengenal Allah Umat Yang Dipilih Tuhan Saja Bisa Binasa Karena Tidak Mengenal Allah Mengapa Tidak Mengenal Allah Karena Engkau Menolak Pengenalan Itu Jadi Kalau Kita Hari Ini Dipilih Oleh Tuhan Kita Semua Umat Pilihan Amin Kalau Bapak Ibu Mendengar Firman Yang Benar Begini Artinya Bapak Ibu Umat Pilihan Nah Selanjutnya Terserah Bapak Ibu Sudara Sekalian Apakah Mendengar Firman Mau Meresponi Mau Belajar Mau Melakukannya Atau Tidak Kita Sudah Melihat Gambar Besar Kehidupan Kita Yang Cuma Sepintas Saja Berharap Gambar Besar Ini Bisa Dipandang Bisa Dimengerti Bisa Direnungkan Sehingga Kita Mengarahkan Hidup Kita Dengan Benar Kematian Bukanlah Ujung Kematian Adalah Pintu Masuk Ke Kehidupan Yang Sebenarnya Yaitu Yang Kekal Orang Percayakan Disambut Oleh Tuhan Di Awan Awan Dan Dibawa Ke Bumi Yang Baru Langit Yang Baru Tapi Sementara Itu Kita Hidup Kita Sudah Tahu Gambar Besarnya Mari Kita Sesuai Dengan Tatanan Yang Ada Sehingga Kita Benar Benar Menjadi Anak Allah Bukan Hanya Jadi Orang Kristen Orang Kristen Maka Tp Doang Tapi Benar Benar Menjadi Anak Allah Yang Semua Orang Akan Berkata Ini Dia Anak Allah Terlihat Dari Bukan Bicaranya Terlihat Dari Perbuatannya Anak Allah Selalu Perbuatannya Menyenangkan Bapak Di surga Namanya Joana Amin Ya Semua Baik Amin Amin Terima kasih.